Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to our channel Terima kasih sudah klik video ini dan kali ini Mama bakal kasih rekomendasi untuk Sobat Mama Tempat staycation dan juga glamping yang ada di Sentul Dan ini tuh cocok banget untuk liburan keluarga atau juga rombongan dan pastinya ramah anak So jangan di skip videonya and happy watching Tempat yang akan kita tuju kali ini adalah Gunung Gelis Camp Area atau biasanya disingkat jadi GGCA Kalau Sobat Mama mau cari di Google Maps bisa tulis aja GGCA Dan lokasinya ini ada di daerah Bukit Pelangi Di daerah Bukit Pelangi ini memang ada banyak banget resort gitu guys Yang bisa untuk glamping atau staycation villa-villa gitu Untuk liburan keluarga atau juga rombongan jadi tinggal pilih aja nih Dan salah satunya itu sih GGCA ini Dan GGCA ini memang dia itu sudah lama guys Tapi sekarang itu ada yang baru disana Nah kalau Sobat Mama pernah denger ada resto baru namanya Kebonjoyo Nah itu juga punyanya GGCA Tapi sekarang di dalam GGCA nya sendiri itu juga ada cafe baru yang menambah keunikan yang ada di GGCA ini Nah untuk jalanan menuju ke GGCA nya ini jalannya besar seperti ini ya guys Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya kalian rombongan mau naik bus itu jalannya sangat memungkinkan Pemandangan menuju ke GGCA nya ini juga udah sangat bagus kayak gini guys Dan perjalanan menuju ke GGCA ini juga merupakan salah satu jalan alternatif menuju ke Gadok Puncak Jadi biasanya untuk menghindari ganjil genap nih pada ngelewatin daerah ini guys Gak heran kadang-kadang ada banyak motor-motor yang lagi istirahat nih guys Biasanya itu motor-motor yang dari atau mau ke puncak Dan GGCA ini cocok banget untuk kalian liburan keluarga ataupun rombongan guys Jadi waktu mama kesini itu juga lagi ada acara kantor gitu Dan kalau misalnya kalian mau reservasi itu bisa menghubungi WA nya GGCA ya Dan ini kita udah mau sampai ke GGCA nya ya guys Untuk kebonjoyo nya dari gerbangnya GGCA itu tinggal lurus sedikit lagi Dan ini udah keliatan nih guys GGCA nya Nah langsung aja kita masuk ke sebelah kanan Nah di sebelah kanan awal tadi tuh ada front office nya Dan ini langsung aja kita turun Nah di sebelah kanan ini ada lapangan outbound guys Jadi kalau misalnya kalian mau rombongan ada kegiatan outbound nya Itu dari GGCA juga menyediakan ya Nah untuk reservasinya seperti biasa nanti langsung chat aja ke GGCA nya Seperti yang aku bilang juga sebelumnya Jadi di GGCA ini ada cafe baru yang masih soft opening Ini ada di sebelah kanan jalan ya Namanya tuh Cafe Giok Nah disini tuh mirip-mirip sama kayak si kebonjoyo Tapi ini jualannya snack aja guys Nanti kita bakal review juga ya Tenang aja jadi jangan di skip nih videonya Nah ini kita udah sampai ke parkiran awal dari si GGCA Selain tempat parkir utama ini Kita juga bisa menggunakan semua lahan kosong Yang memungkinkan untuk dijadikan tempat parkiran ya Itu kita bisa parkir disitu Karena nanti di bagian atas itu kan juga ada triangle house Yang dimana itu tuh kayak glampingnya gitu Dan kita tuh bisa parkir juga di deketnya triangle house nya Nah di deketnya meeting room ini juga ada parkirannya Itu kita juga bisa parkir disana Jadi parkirannya ini luas banget ya Dan untuk menginap di GGCA ini Kita bisa memilih antara cottage atau villa besar Dan juga ada triangle house atau rumah segitiga Dan juga bisa dengan tenda ya Jadi bisa camping dengan tenda sendiri Atau juga tendanya bisa sewa di GGCA nya Dan ini kita udah sampai bagian paling ujung Dan di ujung ini ada triangle house Dan juga langsung berhubungan dengan si Presto Kebonjoyo nya Sebelum mama review villanya Sekarang mama akan menjelaskan dulu nih Fasilitas yang ada di GGCA nya ya Jadi tadi yang di paling depan kan ada lapangan outbound ya Dan setelah lapangan outbound ini ada cafe giok Nah ini tuh adalah fasilitas baru yang ada di GGCA Jadi kalau liat review-review yang tahun 2022 itu belum ada guys Karena memang ini baru soft opening kurang lebih di bulan-bulan ini ya Di Agustus 2023 ini Nah ini konsepnya mirip sama yang ada di Kebonjoyo Jadi dia ada spot fotonya Ada tempat nongkrongnya Jadi outdoor kayak gini ya Dan ada bagian yang semi-outdoor nya juga Cuma bedanya Kalau di areanya cafe giok ini Dia memang ada bener-bener di dalam areanya GGCA ya Dan dia ini tidak menyediakan makanan berat guys Jadi katanya untuk di cafe giok ini hanya menyediakan kayak snack-snack gitu Semacam pisang bakar, roti bakar, dan sebagainya Nah ini memang suasananya yang bikin agak beda sama yang di Resto Kebonjoyo Kalau di cafe giok ini dia suasananya agak rendah ke Jepang-Jepangan gitu guys Tapi tetap khas nih dengan spot foto-spot foto unik yang ada di dalam cafe gioknya ini sendiri Dan nanti bakal mama liatin juga untuk suasana malamnya Nah kita lanjut dulu nih guys Jadi ada 6 unit cottage di GGCA ini Yang 2 itu isinya 3 kamar Dan yang 4 unitnya itu isinya 2 kamar Nah di depannya cottage-nya itu ada parkiran Dan di depan parkirannya ini ada gazebo dan juga kolam renang kayak gini guys Ini kolam renangnya juga unik banget ya bentuknya gitar Dan pastinya kolam renangnya ini kids-friendly Walaupun dia itu rada menurun gitu ya guys Habis tinggi kolam renangnya Dan di dekat kolam renangnya ini ada kayak mini playgroundnya gitu Dan untuk di dekat kolam renangnya ini sendiri sudah ada toilet dan juga tempat bilas ya Jadi bisa langsung bilas nih kalau habis berenang Untuk gazebonya biasanya itu digunakan untuk makan prasmanan Kalau misalnya kita rombongan Atau bisa juga dipakai untuk karoken guys Dan karokennya ini untuk umum ya sebagai fasilitas dari GGCA-nya Nah sekarang kita lihat nih fasilitas yang ada di sekitar cottage-nya ya Jadi disini tuh ada saung-saung, ada tempat untuk api unggun Dan itu tuh gak cuma di satu spot ya guys Tapi tersebar di seluruh area sekitarnya cottage-nya GGCA Di belakang area cottage-nya itu juga ada banyak banget spot untuk camping ya guys Jadi yang menggambar kotak-kotak tadi itu adalah tempat untuk mendirikan tendanya ya Dan disini juga ada mini playground lagi nih guys Nih sobat mau bisa lihat ya Cuma disini mini playgroundnya itu kayak terbuatnya dari tanah-tanahnya gitu guys Dari batu-batu, kayu-kayu Beda sama yang di dekatnya kolam renang tadi Nah ini di sepanjang area ini guys itu bisa dipakai buat camping ya Jadi sampai malem pun biasanya ini masih ada yang datang nih buat camping Nah ini juga spot baru guys Disini ada kayak lapangan basketnya gitu Nah disini juga ada tempat nih untuk nongkrong-nongkrong sambil api unggun Nah kita lanjut jalan lagi Dan disini ada yang baru nih guys Jadi disebelah kanan ini ada meeting room ya Waktu dulu mama kesini tuh belum jadi nih meeting roomnya Dan sekarang udah jadi guys Jadi kalau sobat mama mau reservasi bisa langsung chat aja ke nomor yang tadi udah mama cantumin Nah ini kita lanjut lagi jalannya Oh iya by the way untuk sobat mama yang mendirikan camping disini Itu tuh ada banyak banget toilet umumnya ya Dan kalau sobat mama punya acara-acara yang tidak menginap Untuk outbound-outbound aja disini juga bisa ya Dan disini tuh disediakan banget toilet umumnya guys Ada banyak banget tersebar Jadi tenang aja Dan itu toiletnya gratis ya Pokoknya disini tuh kalau gak nginep ataupun nginep itu bisa banget ya Pas banget waktu mama lagi ke GGCA ini tuh juga ada yang lagi dalam kondisi outbound gitu loh guys Jadi mereka emang bukan yang tipe nginep Tapi mereka bisa menyewa GGCA ini untuk outbound Nah disini tuh ada aulanya guys Di depannya Triangel House-nya ya Ini kalau misalnya mau disewa untuk acara harganya sekitar 4 jutaan Tapi kalau pas lagi gak dipakai untuk acara Kadang-kadang si aula ini tuh dipakai untuk tempat duduknya resto ke Bonjoyo-nya Karena posisinya udah deket banget nih guys Kayak gini tuh udah deket banget ya sama resto ke Bonjoyo-nya Jadi ini kita lanjut jalan lagi sampai atas Karena di atas ini kita udah sampai ke Triangle House-nya Jadi Triangle House ini ada 7 unit ya Yang lokasinya ini bener-bener mepet sama ke Bonjoyo Jadi kalau misalnya kita mau order makan dari ke Bonjoyo itu bisa banget Di sekitarnya Triangle House ini juga disediakan musola untuk umum ya guys Jadi untuk sobat mama yang nginep di GGCA itu kalau sholat bisa di area musola ini Atau misalnya sobat mama yang lagi makan di resto ke Bonjoyo itu juga bisa untuk sholat di musola ini Ada tempat dudunya dan di dalamnya juga kalau sobat mama gak bawa mukena gak bawa alat sholat itu disediain ya Disini juga ada kamar mandinya guys kayak gini ya Lumayan bersih dan ada lebih dari satu ya pilihannya Nah kayak gini nih guys Untuk musolanya ini cukup terawat dengan baik ya Dan kawasan GGCA ini tuh masih di kawasan Bogor ya guys Jadi bukan puncak Makanya bisa jadi disini tuh suasananya tuh adem Atau juga panas mengikuti cuaca yang ada di Bogor Oke guys sekarang saatnya kita mereview tempat menginap yang ada di GGCA ya Dimulai dari cottage-nya terlebih dahulu Tapi secara umum untuk tempat menginap di GGCA ini memang tipe yang tidak ada breakfast-nya ya Jadi semua tipe itu tidak ada breakfast-nya Nah ini yang pertama akan kita masuki adalah cottage 3 kamar Ini ada 2 unit ya di kanan sama kiri dari cottage-nya Nah ini kita langsung aja masuk Jadi bagian yang 3 kamar itu Di bagian paling bawahnya ini depannya ada living room seperti ini Sudah ada TV-nya, ada ruang makan, ada dapurnya, ada kulkasnya juga Dan bisa nambah galon juga ya guys Kalau misalnya airnya habis bisa isi ulang Dan terdapat 1 kamar di lantai satunya cottage isi 3 kamar ya Jadi sebenernya untuk lantai 2-nya Baik yang cottage 3 kamar sama yang 2 kamar Itu sama aja guys mirip-mirip aja Yang membedakan nanti di cottage 3 kamar ini Dia ada kamar lantai satunya Dan di setiap kamar itu ada kamar mandinya ya Jadi semuanya itu kamar mandi dalam guys kayak gini Dan disini juga ada water heater-nya ya guys Walaupun kadang-kadang sih suka mati gitu ya kurang berfungsi Dan tenang aja ada AC-nya juga guys kalau di cottage ya Nah seperti ini guys Lumayan lengkap ya keperluan untuk memasaknya Jadi biasanya memang kalau yang kesini tuh untuk misalnya keluarga besar atau rombongan gitu guys Nah ini kulkasnya juga berfungsi dengan baik Nah sebenernya nih sobat mama bisa juga nih kalau misalnya mau rame-ramean disini Sewa extra bed tambahan dan bisa gelaran juga nih guys di lantai bawahnya Dan untuk cottage yang 3 kamar ini tangga menuju ke lantai 2 nya itu adanya di luar ya guys kayak gini Nah ini kita langsung aja menuju ke lantai 2 nya Jadi di depan dari kamarnya itu ada kayak balkonnya gitu Bisa memandang ke area depannya GGCA Nah ini pemandangannya bagus banget guys kalau lihat dari atas sini Masya Allah banget pokoknya Nah terus kita langsung masuk aja ke dalam Nah untuk di lantai 2 dari cottage-cottage ini sama ya guys sebenernya Baik yang di 3 kamar maupun 2 kamar Jadi ini isinya tuh ada 2 kamar Isinya tuh adalah kamar yang isinya twin bed sama kamar yang satunya itu queen bed Jadi ada yang isi 2 kasur ada yang isi 1 kasur besar Dan semuanya itu ada kamar mandi dalamnya Nah dan di bagian luarnya itu ada kayak living roomnya gitu Jadi ada kayak sofa dan juga bisa nonton TV guys Nah kayak gini ya contohnya ini ada kamar mandi dalamnya juga nih guys semuanya Cuma memang ukurannya itu lebih kecil ya dibandingkan yang di lantai 1 Jadi kalau yang cottage 3 kamar Kamar yang paling besarnya itu adalah yang di lantai 1 Nah di depan kamar-kamarnya ini kan ada kayak living roomnya gitu ya Kalian tuh kalau rombongan bisa banget untuk sewa extra bed Dan gelaran di living roomnya kayak tadi tuh guys Karena itu luas banget ya Jadi bener-bener bisa lah dipakai untuk ramean Nah ini kamar mandi dalamnya ada juga ya guys Jadi untuk di cottage yang 2 kamar juga nanti kurang lebih isinya seperti ini guys Tapi nanti akan kita lihat juga ya Nah kayak gini guys Jadi tadi ada yang 1 kasur besar dan ini ada yang isinya 2 kasur yang kecil-kecil Nah living roomnya kurang lebih seperti ini ya guys untuk di cottage yang isi 3 kamar Nah ini kita langsung aja lihat cottage yang isi 2 kamar Ini ada 4 unit Nah kita bisa lihat ya Oh ya guys ini di cottage ini juga kita disediain jemuran ya guys Jemurannya juga besar Nah ini untuk lantai satunya di cottage isi 2 kamar Isinya itu langsung ruang tamu Ada tempat nonton TV-nya dan terus ini ada dapurnya juga ya sama Nah di lantai bawah ini gak ada kamar guys Kalau di cottage 2 kamar ya Nah tapi disini ada kamar mandinya Nah kayak gini guys Nah ini untuk dapurnya kurang lebih sih dia sama ya Fasilitasnya sama yang di cottage 3 kamar Jadi nanti yang membedakan cuma lokasi kamarnya sama jumlah kamarnya aja Nah kayak gini guys Jadi kalau untuk di cottage 2 kamar itu tangga untuk naik ke atasnya ini ada di dalam ya Kalau isinya kurang lebih sama guys ya Sama yang di lantai 2 nya cottage 3 kamar Jadi ini isinya ada kamar yang ada kamar twin bednya Ada juga yang kamar isi queen bednya Dan semuanya ada kamar mandi dalamnya Dan di depannya sama juga ada living roomnya Yang bisa kita pakai untuk santai-santai Untuk extra bed dan juga untuk nonton Dan tentunya disini tuh juga ada balkonnya ya guys Untuk bisa lihat pemandangan di depannya Oh iya guys untuk sobat mama yang mau nyewa cottage nya ini untuk rombongan Dan memilih untuk makan peras mana Nah sobat mama bisa langsung menghubungi aja pihak GGCA nya Nanti mereka bakal kasih harga menu-menu makanan yang ada di GGCA ini Untuk yang menu rombongan ya Tapi kalau misalnya sobat mama cuma dalam jumlah kecil Itu bisa pesen aja makan di Kebon Joyo nya ya Nah sekarang kita lanjut ke triangle house Nah kayak gini nih guys Ini ada 7 unit Dan untuk triangle house ini Kalian bisa lihat ya di halaman depannya ini Ada tempat buat nongkrongnya Dapat tempat handuk juga Karena kan disini ada kolam renang ya Jadi wajar banget dikasih tempat handuk ya Dan ini langsung aja kita masuk Jadi untuk triangle house ini Dalamnya itu pakenya 1 kasur queen bed Nah tapi kita bisa juga nih extra bed ya Ini masih bisa masuk sekitar 2 extra bed lagi Dan disini tuh gak ada AC nya ya guys Itu mungkin kekurangannya di triangle house ya Jadi dia pakenya kipas angin kayak gini Tapi dia udah ada TV nya juga Dan disini juga ada kamar mandi dalamnya Nah cuma yang berbeda disini kamar mandi dalamnya itu Dia gak ada water heater nya ya Tapi disini ada mini kulkas nya juga Dan ada pemanas air untuk minumnya ya Dan ini lebih kayak standar hotel sih Kalau yang triangle house gitu Cuma bedanya ini gak pake AC ya guys Dan gak ada pemanas air untuk mandinya Tapi amenities nya juga gak ada guys ya Disini jadi kalau untuk kayak sabun Seikat gigi dan lain-lain Alat mandi itu bawa sendiri ya Dan disini kita bisa pesen makanan Dari resto kebonjoyo nya Selamat malam nih sobat mama Sekarang kita akan lihat suasana malam hari Yang ada di GGCA ya guys Sebenernya kalau misalnya sobat mama tuh Mau masak sendiri untuk malam-malamnya Itu bisa banget ya guys Cuma karena mama nih waktu kesini Lagi ada rombongan Jadi makannya itu di gazebo guys Rame-rame dan untuk makanannya Menunya tuh kalau menurut mama Termasuknya enak ya Untuk makanan prasmanan Dan kalau sobat mama males masak Itu masih bisa juga guys Untuk makan di resto kebonjoyo nya ya Nah ini suasana cafe giyoknya Yang di malam hari Masya Allah cantik banget Berasa kayak di hutan menyalanya Cimori Riverside ya guys So pernah aja kesana Padahal belum pernah juga sih Tapi yang pasti ini cakep banget guys Bahkan Zara aja tuh seneng banget kesini Karena ngeliat apa sih Yang lampu-lampunya ini Spot foto lampu-lampunya ini Kan lucu banget ya Bentuknya ada yang banyak hewan-hewannya Ada bunga-bunga Jadi dia happy banget Oke guys ini kita udah selesai Mengelilingi dan mereview Fasilitas yang ada di GGCA Gimana ini menurut sobat mama Seru banget kan untuk staycation disini Dan tentunya cocok juga Untuk kalian kalau mau ngadain acara di GGCA ini Oke guys Sekian dulu info dari mama kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching